Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Salam sejahtera untuk kita semua ya Jumpa lagi di channel RPM Jawa Kali ini kita akan Membahas Cara mengganti kampas rem depan Kawasaki Ninja 250 injeksi ya mas Oke untuk caranya Seperti ini ya Kita langsung saja Buka untuk Baut kampasnya Ini ada dua Buah baut kampas rem Kita buka saja Menggunakan kunci L Ukuran 5 ya Kita kendorkan dulu Seperti ini Kita kendorkan sampai Ulir di bagian deratnya itu Kelihatan semua ya Kemudian setelah Dreadnya keluar Selanjutnya Kita akan Lepas untuk Baut kalipernya Baut kalipernya sendiri Ini Ukuran 12 ya Kita Buka saja Menggunakan T12 Yang atas Yang atas sudah terlepas Kemudian lanjut Kita lepas yang bagian bawah Oke setelah terlepas Maka kita tinggal Tarik saja Kalipernya seperti ini Nah ini sudah terlepas Nah ini sudah terlepas ya Mas Selanjutnya kita lepas Untuk bagian Baut kampasnya Caranya kita tinggal Tarik saja Baut yang tadi sudah Kita kendorkan Sangat mudah sekali ya Untuk yang satunya Caranya sama Kita tinggal Tarik saja Kemudian Kita tinggal Ambil Kampas Rem Yang lama ya Ini kelihatan Sekali Kalau Kampasnya Sudah tipis ya Sudah habis ini Untuk bagian Yang satunya Sudah habis Di bagian Belakangnya Sini sudah Apa ya Sudah pecah Ini ya Mas Oke selanjutnya Kita Buka dulu Bracket Kalipernya ini Caranya kita Tinggal Tarik saja Seperti ini Maka Dia akan Langsung Terlepas ya Oke Selanjutnya Kita akan Bersihkan Untuk Bagian Pistonnya Dari Kotoran-kotoran Yang Menempel Kita bersihkan Saja Agar nanti Saat piston Dimasukkan Tidak Seret ya Mas Oke setelah pistonnya Dikita Bersihkan Langsung Saja Kita Masukkan Pistonnya Ya Kita pasang dulu Kampas yang Lama Kita tempelkan Seperti ini Kemudian Kita Dorong Menggunakan Ini saya Menggunakan Tracker C Kalau teman-teman Di rumah Tidak Ada Tracker Seperti ini Kita bisa Menyongkel Bagian pistonnya Itu Menggunakan Kunci ring Oke setelah Kita tekan Apabila Teman-teman Menemukan Hal Seperti ini Pistonnya Balik Keluar Lagi Teman-teman Bisa Lakukan Cara Ini Kita Tekan Lagi Seperti Cara Yang Di Awal Tadi Kita Masukkan Lagi Untuk Pistonnya Untuk Kali Ini Jangan Dilepas Dulu Biarkan Tertahan Seperti Ini Kemudian Kita Kendorkan Untuk Baut Pembuangan Anginnya Ini Kita Kendorkan Menggunakan Kunci 8 Sampai Olinya Atau Minyak Remnya Keluar Intinya Kita Akan Membuang Minyak Remnya Itu Sedikit Agar Si Piston Itu Tidak Balik Keluar Lagi Sebenarnya Hal Seperti Ini Disebabkan Karena Mungkin Di Dalam Kalepir Sudah Terdapat Kotoran Kotoran Dari Minyak Remnya Itu Sendiri Tapi Untuk Kali Ini Karena Waktunya Sudah Malam Maka Saya Akan Ngakalin Hal Ini Dengan Cara Membuang Atau Mengurangi Oli Remnya Ini Oh ya Jangan Lupa Untuk Ceceran Minyak Remnya Itu Sendiri Kita Bersihkan Menggunakan Air Agar Jetnya Tidak Rusak Oke Selanjutnya Kita Akan Pasang Untuk Bagian Bagian Bracket Kaliper Ini Tapi Sebelum Kita Pasang Kita Kasih Oli Dulu Atau Kita Kasih Pelumas Agar Lebih Licin Lagi Untuk Pergerakan Keluar Masuk Oke Setelah Pasang Seperti Ini Kita Akan Pasang Untuk Kampas Yang Baru Nah Ini Saya Akan Kasih Info Ya Mas Untuk Kampas Orange Ninja 250 Ini Kan Mahal Nah Untuk Mengakali Hal Tersebut Atau Untuk Menghemat Biaya Kita Akan Menggunakan Kampas Rem Milik Honda Supra X Lama Ya Itu Untuk Kampas Sendiri Itu Sama Sebenarnya Dua Duanya Itu Memiliki Bentuk Yang Sama Tapi Untuk Harga Itu Jauh Berbeda Bisa 1 Banding 3 Bahkan Bisa 1 Banding 4 Untuk Harganya Sendiri Oke Kita Langsung Saja Pasang Untuk Kampas Yang Baru Kita Tempelkan Seperti Ini Kemudian Kita Akan Masukkan Baut Kampas Satu Per Satu Untuk Ngepas Ini Lubangnya Kampas Sama Bautnya Kita Masukkan Sampai Ujung Bautnya Terlihat Sedikit Seperti Ini Untuk Yang Satunya Sama Kita Masukkan Sampai Ujungnya Nongol Sedikit Kemudian Kita Baru Pasang Untuk Kampas Yang Satunya Lagi Caranya Kita Teken Dulu Seperti Ini Kampas Baru Kita Masukkan Baut Kampas Karena Kalau Kampas Tidak Diteken Bautnya Akan Mentok Di Lubang Bagian Kampas Rem Kemudian Setelah Masuk Dan Pas Di Bagian Lubang Kita Akan Pasang Dulu Kaliber Seperti Ini Lalu Pasang Baut Kaliber Jangan Lupa Kita Kasih Pelumas Dulu Agar Nanti Kalau Membuka Kembali Itu Mudah Kita Pasang Baut Dua Duanya Dan Kencangkan Pastikan Baut Kaliber Itu Benar Benar Kencang Biar Tidak Lepas Dan Setelah Baut Kedua Baut Kaliber Benar Benar Kencang Selanjutnya Kita Akan Kencangkan Bagian Baut Kampas Yang Tadi Baru Kita Masukkan Kita Kencangkan Menggunakan Kunci L Bagian Ini Juga Pastikan Kencang Kencang Setelah Benar Benar Kencang Selanjutnya Kita Tinggal Pumpas Saja Untuk Remnya Ini Kita Pumpas Di Bagian Tuas Remnya Yang Bagian Atas Kita Pumpas Saja Seperti Ini Sampai Remnya Terasa Keras Sampai Anginnya Habis Olinya Turun Maka Remnya Itu Akan Keras Dengan Sendirinya Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa